Assalamualaikum Selamat datang Kembali kita punya Jendai Ulang Sampai Ini kita semua balik Kita punya Kurya Janu Karena kita Kita buat sekarang Buat balik Sudah asas pinggiring Selatan semua Sekarang Kita belajar Baca not Jadi petang ini Alhamdulillah kita Bapak itu semua Secara online Jadi kita belajar Baca not Yang tak ada piano Kipot pun boleh Jadi pelajaran Hari ini Petang ini Kita ada ini buku Sri Yamami Iksu My First Teori Teori Book My First Teori Book By Linaing Jadi ini kita boleh beli di Mana mana Kedai Music atau mana mana MPS Bookstore Mana mana Kedai Bookstore Jadi disini Kita punya pelajaran Banyak juga Daripada Sampai 39 Yang 39 ini kita punya Hujan test Jadi Jadi Dia bermula daripada Isu kita disuruh Lukis triple clip Tengok Apple clip Suruh kita triple clip Dan nampak kamera terbalik Triple base clip Jadi ini Ya untuk pengenalan lah Untuk reading code Kita terus belajar Di reading code Fingering Surandal Jadi kalau Kalau kita khusus music Di Yamaha Music School Kalau tidak ada asas Kena belajar fingering dulu Fingering dulu sudah pandai Baru masuk dekat sini Reading code Tapi Kalau Kita sudah ada Lompat Kita pergi terus Baca note Fingering kita tidak ada masalah sudah Jadi Saya sudah ajar Dulu Ini Fingering ini Dia punya sistem dorimi Semua Jadi Kalau yang Sudah paham itu Sudah ada asas Senang Belajar ini Baca note Sekarang kita belajar Baca note Satu Dua Tiga Empat Lompat Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Sari Jemari Bar Garisan ini Nama Garisan ini Bar 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 Ini yang garis tengah ini line, kalau yang ujungnya itu sudah double line itu sudah habis lah, dua garisan itu makna dia sudah tangkap, habis dia punya, itu satu, rangkap, satu dia punya arrangement music, kalau sudah, itu dia punya ball line, sudah dua, kita sudah siapnya rentak disitu, jadi hari ini kita belajar juga tempo rentak ya, macam yang saya ajak dulu, kita ulang balik, oke, ini contoh dia, tengok, macam yang dulu, dekatnya kamera, selamat datang kembali, kita punya channel last chance, ini kita semua balik, kita punya korea yang pertama kita, kita buat sekarang, buat balik, sudah asas pinggiring selamat semua, Sekarang, kita belajar baca not, jadi petang ini, namunnya kita dapat di tempat semangat, secara online, jadi kita belajar baca not, yang tak ada piano keyboard pun boleh, Jadi pelajaran hari ini, jadi pelajaran hari ini, kita ada ini buku, dari Yamaha Music School, My First Theory, My First Theory Book, My First Theory Book, by Linaik, jadi ini kita boleh beli di mana-mana, kedai music, ataupun mana-mana, hampir bookstok, mana-mana, kedai buku lah, Jadi di sini, di sini ada, kita punya pelajaran banyak juga, daripada, bermula daripada, kita sampai, 39, yang 39 ini, kita punya ujian tes, kita punya tes, Jadi, dia bermula daripada, kita giveaway, kita appears, nanti juga turun muda, untuk 4 ke space. pinggiring sudah ada jadi kalau kalau kita khusus music di jamaah music school kalau kita ada asas kenapa belajar pinggiring dulu pinggiring dulu sudah pandai baru masuk dekat sini reading code tapi kalau kita sudah ada asas terus menumpat kita pergi terus baca pinggiring kita tidak ada masalah jadi saya sudah ajar dulu ini pinggiring ini dia punya sistem dorimi semua jadi kalau yang sudah paham itu dia sudah ada asas senang belajar ini baca nuk sekarang kita belajar baca nuk ini 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 jadi dalam itu bar lain dalam itu bar dalam itu dia tulis sana 1,2,3,4 itu mewakili kita punya jari jemari bar lain jamin garisan ini nama dia garisan ini bar bar ini bar ini yang garis tengah ini line kalau yang ujungnya itu sudah double line itu sudah habis lalu garisan itu makna dia sudah tangkap habis dia punya itu satu rangkap satu dia punya arrangement music kalau sudah itu punya bar lain sudah dua sudah habis dia punya note rentak di situ jadi hari ini kita belajar juga tempo rentak dia macam yang saya ajar dulu kita ulang ini contoh dia tengok dia macam dulu dekatnya kamera dia macam ini ini nama dia semi brave semi brave kita belajar tempo tau number of count ini 4 dia punya kalau nampak bulat macam ini tempo dia 4 macam telur macam ini jadi kalau yang macam ini nampak macam ini dia dotted minim minim nama dia dotted minim ini kalau ini minim minim kalau ini ada titik dia nama dia titik minim dotted minim 3 jadi rentaknya 3 kalau yang ini minim saja 2 2 kali rentak saja yang ini panggil crochet crochet yang hitam hitam ini nanti tak dia 1 oke nanti kita belajar ini apa kode dia nanti nanti kita ke situ juga tengok write number of account dia tulis ini diajar yang mahaminus kulajar tengok ini 4 kali ini dia punya tempo kalau yang telur ini pastu minim dot ada titik ini ini 3 ini minim saja macam ini 2 ini crochet macam ini 1 dan seterusnya ini minim dot yang ada titik ini 3 kali yang telur ini yang bulat macam ini nama dia semi-brief dia 4 kali rentak dia yang hitam ini 1 ini 2 oke jadi dalam Yamaha Music School ya 1 jari 1 2 3 4 ini dia punya nada rentak ya kita callsign ya red blue yellow green dia punya callsign nah ada semuanya ini dalam ini belon diajar semualah cara pengenalan dia oke next nah disini lah kita tengok rentak ya 2 4 2 crochet big in a bar maksud dia dalam itu bar itu bar garisan lain dia macam ini tengok dalam ini bar lain dia 1 ada 2 crochet ini crochet macam mana macam ini nah jadi dia lukis dalam itu itu dia punya bar lain dia 2 dan 4 macam ini ada dia 2 dan 4 maknanya dia rentak dia 24 maknanya dalam crochet itu ada dalam itu bar lain dia crochet dia ada 2 saja 1 dan 2 dia lukis maknanya dia rentak tempoh dia 1 kali saja 2 maksud dia 2 ini 1 2 jari penjadian kita 1 2 1 2 ini macam jadi dan seterusnya nak ini saya sudah ajar cara dia ini ini 24 1 2 3 ini jari kita ini jari kita 1 1 2 3 ini 4 5 belum lagi nanti kita nampak ini 4 berlanggan ya 1 2 3 4 yang jari keempat jari manis 1 2 3 4 yang ini 1 ini ingat rentak dia 2 itu maknanya 1 ting 1 kali tekan ting tempo dia 1 2 baru tekan 2 2 1 1 2 3 4 ini macam jadi tempo dia 1 kali kau tekan 1 2 3 tekan lagi 3 4 ini macam tempo dia jadi disini next right count of its measurement jadi 4 4 ini apa 4 1 2 3 4 makna dia kita tekan 1 2 3 4 1 2 3 4 ini rentak dia pasal ini yang hitam ini project ini 1 1 jadi dia punya tempo dia 1 project 1 tempo dia 1 number of count jadi cara dia baca ini hitam hitam ini 1 dia punya tempo dia 1 2 3 4 ini 4 kita punya jari ini 4 4 sama juga ini 1 kalau ini bulat yang mini 2 1 1 1 1 tempo dia 1 2 3 3 4 macam itu 1 2 3 4 macam dia punya tempo macam ini 4 4 ini lama sikit ini ini lama sikit tempo dia dia panggil semi brave semi brave ini yang telur bulat yang mesti 4 tekan saja 1 2 3 4 1 tekan macam itu 4 4 macam inilah ini dia bagi tuan tuan ini suruh buat ya maaf musik suruh buat kita tulis yang ini ini minim ini crochet ini minim jadi minim mesti 2 dia punya tempo rentak dia 1 2 1 2 baru ini crochet 3 4 5 6 ini lagi tekan lagi ini semi brave ini telur mesti 4 makanya kita mulai disini 1 2 1 2 3 4 5 6 pas itu semi brave ini kita tekan 1 2 3 4 ini macam kenandanya maknanya ini semi brave ini dia 4 kali dia punya tempo tengok semi brave 4 tempo ini 3 4 sama juga rentak dia 3 4 1 1 2 3 lepas itu yang ini dia ada minim dot ini minim ada titik jadi 2 rentak jadi 1 2 3 lepas itu ini 1 2 3 lepas itu ini 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 semi brave ini semi brave pula ini minim dot ini minim dot dia tekan 2 air dia punya nada dia 1 2 3 lepas itu tekan ini 1 2 dia punya nada 2 ini pun sama air ini 1 kali saja air ini 2 air ini 3 kali ada titik ini 3 kali yang ada titik ini minim dot ini 3 kali makna dia ini 1 tengok 1 1 2 3 lepas itu itu yang minim dot itu 1 2 3 1 2 ini 2 saja 1 2 1 2 1 2 3 3 4 4 3 4 4 4 last ini 2 2 jadi 1 2 dalam kita punya mulut ini 1 kiran 1 1 kita tekan tekan baru mula 1 tekan untuk keyboard 1 tekan 1 2 3 kasih on dulu belum on ini sekarang sudah on 1 4 jadi 1 ini 2 ini 2 ini minim panggil minim oke kita mulai daripada C ini C 1 2 makna dia 1 2 tengok 1 2 kita tekan saja 1 2 mulut kita tekan saja ini tahu 1 2 pas itu kita sambung ini 1 2 3 4 1 2 3 4 5 pas itu ini ini kita tekan balis ini minim minim saja 1 2 1 2 ini minim 3 kali 1 2 1 2 3 jadi kita ulang balik ini tengok kita baca 4 4 kita mulai daripada C 1 1 1 tengok semua jari tengok 1 1 2 3 4 tengok 4 pas itu habis balain dia habis makna dia kita ambil 1 2 3 4 saja 1 2 3 4 2 3 4 makna kita habis habis dia punya bar kita sambung balik 1 2 3 4 1 2 3 4 ini macam 1 4 1 tapi dia minim dia minim dia bukan crochet ini minim makna dia 1 2 1 2 ini macam habis kita belajar masih belajar tempo jadi ini 4 4 ini semi brave ini telur lama sikit 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 kalau yang ini yang 4 4 juga ini ini minim minim ini ini crochet ini semi brave ini 4 kali tempo dia ini minim dot ada titik dia ini 3 kali ini ini crochet makna dia bunyi dia macam ini 1 1 2 1 2 1 2 3 4 4 pas itu crochet bukan ini semi brave lama sikit 1 2 3 4 pas itu ini semi minim dot 1 2 3 baru crochet 1 macam ini bunyi dia ini 3 4 3 4 ini crochet 3 kali makna dia kenaran 1 2 3 sekali sekali saja pas itu ini minim dot lama sikit 3 kali 1 2 3 ini minim saja 1 kali saja 1 macam ini baru 1 2 3 4 dia jalan 1 2 3 4 3 3 3 ini minim 1 2 baru ke jalan ini 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 baru ini minim lagi 1 2 baru ini minim 2 3 kali 1 2 3 A ini oke siap dengan account teman semua ya oke tempode ini dia cgif ini landmark code ini cdfg ini dia suruh kita tulis ini cdfg e b cdh kita jat oke sekarang ini triple clip note triple clip oke ini ini kita tengok ini ada kalau baca note dia ada garisan tengah ini kan ini garisan tengah nampak ini semi brief tapi dia ada tengah-tengah dia duduk tengah makna dia middle cdhg maksudnya middle 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 ada garisan middle line jadi ini semi brief dia duduk dekat sini dia dia punya nada tempode 4 1 2 3 4 lupa 10 opsi ini pun sama 1 2 3 4 ini 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 semi semi brief ini D dia sudah mulakan bulat jadi makna dia kalau ini tak ada oke ini landmark tidak ada oke kita mau baca macam ini tidak ada jadi sini D oke D nanti tengok pasal ini semi brief dia dia middle makna dia middle C kita ambil sini middle C 1 2 3 4 baru pergi D 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 jadi 1 2 3 4 1 2 3 4 ini macam jadi ini kita lihat ini kalau nampak macam ini ini pun sama ini si juga jangan keliru tahu ini si ini pun si juga kenapa si dia ada ini macam sama sebenarnya sama jangan keliru ini si pasal dia ada tengok dia tulis si 1 2 3 4 pasti di 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 jadi kadang-kadang dia lukis macam ini kadang-kadang dia lukis macam ini oke jadi ini si tengok dia tunjuk ini si si tengok hitam kalau nampak macam ini dia tekan sekali dia pasal hitam tengok terisi dia tekan sekali pasal dia tidak lubang tengah dia bukan macam terus tapi dia bukan macam telur kalau macam ini dia kena lama tempoh dia kalau ini dia kena tekan sekali meskipun dia si itu biasa dia tengok ini dia mau musik school dia suruh buat dan seterusnya ini pakkot kita berhenti dulu kita sambung balik selesai asan sambung balik perancaran juga reading code ini contoh dia saya ambil Mary head little lamb dengan are you sleeping oke ini kita latihan baca code ini yang 44 oke yang 44 oke macam tadi kita sudah belajar ini crochet ya nah ini crochet ini 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 dia guna ini ini si naik balik pinggi tapi gidi lepas itu i i i tapi ini dia pasal dia minim kena dua dua dia punya tempur jadi macam kita tengok kita mula-mula dari ini i i dia punya nanda mana i sini ini si middle si ini kita midi pas lihat gini tengok nampak i di ini i i di di ini si kalau kita tengok disini ini si kan tapi ini si makna dia satu kali tekan besar ini tengok ini si ini si ini si yang ada nada kita belajar tadi yang ada code si ini pun si ini si si dia ini yang saya cakap tadi dia 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 pakai semi brave semi brave ini kalau dia ada tanda garis macam ini half garis dia dia si tengok si jadi maksud dia ada garis dia duduk di duduk di sini si middle jadi ini simbol dia bulat ini sini code bawah macam ini pun si juga tapi macam ini pun si juga si ini dengan ini si sama tengok ini pun sama tapi bisa dia tekan tekan satu kali ini si ini 4 kali kalau nampak macam ini 4 kali kalau ini dia 2 kali 2 kali tengok ini 3 kali ada 2 ini 2 kali macam itu jadi ini tekan 2 kali tapi dia chord middle sini oke jadi kita sudah lepas itu kita sekarang melancarkan chord ini dia me daripada ini si di di tengok lihat tengok 4 4 tengok 4 4 tengok ini di si tengok i di si si baru pergi lagi tapi ini lama sikit dua dia punya tempoh dia tengok dengar baik baik i di si di i i i satu dua ini satu dua ini dia punya yang bulat kosong ini minim 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 ini minim jadi dia dua tempoh dia yang ini crochet ini satu kali semi brief itu empat kali ingat semi brief yang bulat macam turun ini ini jadi ini ini dua kali tengok satu dua baru saya membalik di lem satu dua bagaimana itu dia pergi balik ini dia surah atas jadi ini chord dia sudah pergi ini sini E D D C D E E D D D D 1 2 D D pas naik pergi F F F F F baru pijik F ini F mana E, D, C E, E, E 1, 2 D 1, 2 1, 2 ini tengok ini E, E ini yang ini apa crochet dia crochet dia kalau ngam-ngam di tengah-tengah dia ini E kalau dia ngam-ngam di sini ini dengan garisannya pastu ini E juga tapi dia minim jadi dia dua kali tempur ya 1 kali saja tapi dua kali di tempur ya lem 1, 2 pastu ini dia sudah turun bawah D D D D E baru-baru di tengah-tengah di sini C 1, 2 3 1, 2 3 4 A kita kita kena guna bahasa Inggris bahasa dia cepat sikit kalau kita Melayu Mele dia lambat sikit tengok kalau bahasa 1, 2 3 4 macam itu jadi ini ini kalau paling senang ini tulis ini lemak senang kalau kita tengok ini dia susah tapi macam memang hakikat dia memang macam ini inilah kita belajar not code baca kita tengok ini garisnya ini I D tidak ada pensel atau pensel lihat saya sudah tulis supaya senang kita belajar landmark pod dia ini I D C D I I I tapi ini kena tempo tekan bila tekan ini minim dua tempo dia 1, 2 lambat sikit 1, 2 1, 2 pastu ini D D D 1, 2 tempo dia pastu baru I F F 1, 2 ini ini I D C D I I I tempo minim 1, 2 pastu D D I D baru last C 1, 2 1, 2 3, 4 ini dia punya base clip ya kita belajar sebelah kanan dulu ini sebelah kanan kita kasih pasti dulu ini kita ulang balik kita punya pelajaran tapi ini kalitus kita baca note jadi kita sudah tulis siap tulis dengan landmark code I D C D I I ini senang ini kalau kita padam ini kita tak tahu jadi ini senang saya buat lah landmark code dia tengok cara dia main ini saya menjar supaya kita boleh baca note tengok I D C D I I I ini minim yang ada ini ruang kosong ini nama dia minim ini ini lihat yang ini nama dia crochet crochet ini tengok kita belanja crochet ini minim ini minim dot minim ada titiknya ini tiga yang ada titik yang yang kosong ini macam ini dua kali saja tempoh dia yang semi-brief ini dia empat kali empat kali dia punya tempoh ini crochet ini satu saja oke jadi saya ulang balik pas itu kita disini pun kita sudah boleh baca tengok cuma kedudukan dia punya note ini kita mana kita pun tidak tahu tengok garisan ini dia punya bar dia ini line bar line oke ini kalau ini double line maknanya satu-satu code satu-satu dia punya lagu tamat habis dia punya lagu dia oke sekarang kita main i dulu di si di i i i satu dua di 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 satu dua tengok ini satu dua bar pergi i satu dua ini g tengok satu dua pas itu pergi i balik di 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 i i i satu dua di di i si satu one two three four ini same brief one two three four kita belajar dulu ini bagian triple clip kita ini base clip jangan dulu pasal ini nah kemudian kita belajar baca code sebelah kiri dulu ay sebelah kanan dulu ini kiri ini satu-satu saja tapi senang kenapa dia macam ini dia pun tekan satu-satu kali saja base dia tapi nanti lama-lama kita macam ini sama juga kita pinggiring sama juga nanti kita jumpa ya bila kita advance nanti nanti tengok dia punya double kalau jumpa macam ini double semi brief makna dia dua sudah jari ada kita tiga tiga empat ini kalau ini dua dia duduk macam ini tengok dia biasa kalau kita tekan contoh dia ini 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 nada i tau kita tekan i ini i i makna dia kalau kita tekan i i pun ini sini macam base jadi ini kita ulang balik kita punya pelajaran jadi ini dia punya reading code tapi kalau kita padam kita tak tahu itu penting kita tanda kita baca latihan baca note code macam itulah hakikat jadi jadi saya padam terus kita sekarang sudah padam jadi kita sudah keliru banyak jadi macam itulah kita baca code ini kita tanda lemak code lebih lagi senang sekarang saya sudah padam tapi saya bagi tahu yang garisan crochet ini hitam ada garisan tengah ini I lepas itu yang pembawa ini pembawa sikit ini ini D ini C C biasa C bulat kan sama juga dia duduk di middle C juga sini cuma dia tekan sekali saja maksud dia dia sudah jadi crochet crochet C jadi ini crochet D pas itu dia tengah-tengah garisan sama juga tadi I I I I ini yang kosong ini I yang kosong ini pasal dia minim minim ini dia rentak dia dua kali 1 2 jadi ini D D D dia punya ini minim jadi rentak dia tempo dia 1 2 dia naik balik I pas dia pergi G G minim 1 2 dia punya tempo pas itu baru dia pergi I balik pas itu ini D ini C naik balik G I yang tengah garisan ini I I I minim 1 2 tempo dia pas dia turun D D I pas dia pergi D dan C ini dia punya semi brave dia maka dia sekena tempo 4 lama sikit sudah tekan 1 kali pas itu kira 1 2 3 4 baru lepas jadi ini pelancaran kita hari Mary little untuk baca code oke sekian dari saya sekian dulu pelancaran kita baca code reading ini kestra code ini apa ini piano punya code bukan lagi kita ala-ala kadang tapi ini style jamaha music sekolah jadi malam ini saya sudah mula balik ajar yang terlepas belajar yang mula-mula jadi saya upload balik pasal dulu saya sudah delete saya upload balik saya buat baru balik pasal tidak ada dalam simpanan jadi yang kita dapat mengikuti mula-mula dapat sekarang sudah boleh balik review balik belaknya pelanjaran jadi itu malam ini kita belajar Mary Hand Little Lamb jadi praktislah ini cara baca oke sekian hari saya minta ilmu ini hat untuk kita semua bye bye assalamualaikum jumpa lagi lain cukurian